Intro Para sahabat remah yang terkasih, selamat pagi dan salam jumpa. Hari ini Jumat dalam Oktav Pasca. Sebagai titik tolak permenungan, saya hendak merenungkan dari bacaan yang pertama, yakni kisah Rasul bab 4 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudariku, berbeda itu sebuah situasi yang dalam praktek hidup ternyata tidak selalu mudah. Saya ingat sebuah pengalaman di masa lalu, ketika saya masih kecil, kepala yang saya miliki jauh lebih besar daripada kepala anak-anak yang sebaya. Akibat situasi ini, saya kemudian diejek oleh teman-teman. Saya diparapi atau diberi nama entok-enteng, artinya berkepala besar tetapi badannya kecil. Jika berbeda secara fisik saja, ternyata bisa menimbulkan hal yang tidak mudah, apalagi berbeda dalam sesuatu yang menentukan hidup dan jati diri seseorang. Itulah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes di dalam bacaan pertama hari ini. Bukan hanya ejekan dan balie, mereka ditangkap dan bahkan kemudian dipenjarakan. Istimewanya, pelakuan seperti ini ternyata tidak membuat nyali mereka ciut. Mereka tetap berani mewartakan dan menghidupi kebenaran bahwa dia, Kristus, sudah bangkit. Apa yang bisa kita petik, saudara-saudariku, sebagai inspirasi hidup dari keteladanan Petrus dan Yohanes ini? Kita bisa melihat, berbeda itu bukan hanya waton beto, asal berbeda. Dari keteladanan Petrus dan Yohanes, kita bisa melihat mereka mengajarkan pada kita agar kita berani berbeda di dalam kebenaran. Itulah pelajaran penting, itulah inspirasi hidup yang perlu kita ikuti bersama. Saudara-saudariku, jika kita mengakui sebagai orang Kristen, dan kemudian percaya bahwa Kristus sungguh telah bangkit, maka inspirasi hidup ini perlu kita wujudkan di dalam keseharian kita. Satu hal yang perlu kita ingat di dalam menerapkannya, yakni kita perlu pula berlapang dada. Sebab berlapang dada ini menjadi sesuatu yang penting. Lapang dada menghindarkan kita dari sikap uring-uringan teristimewa pada saat kita diapekan, dipersulit, dan bahkan ditolak. Saudara-saudariku, semoga dengan keteladanan dari Petrus dan Yohanes, kita semakin berani di dalam menjadi saksi bagi kebenaran. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Bapak yang maha baik, Bapak yang maha kasih, sudilah engkau melimpahkan berkatmu bagi kami, agar kami boleh menjadi saksi kebenaran, sebagaimana diteladankan oleh Petrus dan Yohanes. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Krimah, Sampai jumpa dalam program berikutnya.